Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru saya mau bertanya Tentang sholat witir Sholat witir adalah sholat penutup sholat malam Apakah kita bisa mengerjakan sholat tahajud ketika kita sudah mengerjakan sholat witir Terima kasih, itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang menyenangkan dan juga mudah-mudahan memotivasi kita semua Untuk rajin beribadah melaksanakan sholat sunnah terutama di waktu malam Sholat tahajud itu adalah ibadah yang luar biasa Rasulullah s.a.w. bersabda Sholatlah di waktu malam Di saat orang-orang sekitar anda pada ketiduran Di saat semua orang lalai anda malah dekat dan mengingat Allah dan memanggil-manggil Allah Itu suatu hal yang luar biasa Tentu saja Allah memberikan perhatian lebih kepada anda di saat melaksanakan ibadah di tengah malam Terutama di sepertiga malam terakhir Itu di luar bulan seceramat Tapi kalau di bulan seceramat ini full Allah s.w.t. memberikan banyak keistimewaan-keistimewaan dan pahala-pahala spesial Untuk kita semua mudah-mudahan amin ya Rabbul Alamin Semua ibadah memiliki ketentuannya sendiri-sendiri Namun ketentuan-ketentuan itu ada yang bersifat mengikat ada yang tidak Misalnya sholat wittir itu terikat di waktu malam Tetapi dianjurkan sebagai sholat penutup Jadi saya menggunakan dua istilah disini Istilah terikat diharuskan dan dianjurkan Diharuskan di waktu malam Dianjurkan sebagai penutup Kalimat dianjurkan ini bisa dipahami berarti tidak harus Tapi sunnah Ya sunnah Disunnahkan sholat wittir sebagai sholat penutup Yang mana setelahnya itu tidak sholat lagi Alias setelah sholat wittir itu langsung istirahat atau tidur Jangan sholat lagi Karena seperti itu yang dilakukan oleh Atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Nah Kalau sudah setelah sholat wittir itu dianjurkan tidur Karena itu sebagai sholat penutup Maka Kalau sudah tidur Kemudian terbangun Itu boleh melaksukkan sholat Tidak Mengganggu fungusi sholat wittir sebagai penutup tadi Kenapa? Karena anda sudah betul-betul menutup sholat waktu malam anda dengan sholat wittir Lalu anda tertidur lelap Setelah anda bangun Itu anggaplah itu sudah terhitung hari baru bagi anda Dan boleh anda sholat tahajud dan lain sebagainya Jadi Solusinya atau caranya adalah Jika anda ingin sholat setelah sholat wittir Tidurlah terlebih dahulu Namun Misalnya Tidur mula-balik mula-balik Tidur tidak tidur juga Resah Tidak bisa tahajud Tidak begitu juga Karena sekali lagi Dianjurkan sebagai sholat penutup Bukan diwajibkan Diharuskan Kalau tidak begitu berdosa Tidak Sehingga Ketika anda sudah sholat wittir Lalu anda tidak sempat tertidur Atau tidak bisa tidur Lalu ingin sholat tahajud Pun tidak masalah Silahkan sholat tahajud Dan insya Allah Pahala juga Mengalir Untuk anda Dan insya Allah Buat kita semua Yang menjalankannya Namun sekali lagi Anjurannya adalah Sholat wittir adalah sholat penutup Menjelang istirahat total Setelah anda terbangun dari istirahat itu Barulah Anda Melaksanakan Apa namanya Melaksanakan sholat-sholat Lainnya Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat